sepi itu jelas kalau sepi banget enggak selagi kita bisa bersyukur pasti ada jadi gak bisa juga kita bilang sepi banget selagi kita bersyukur ya rejeki pasti ada kemana banyak yang kena corona disini enggak, enggak ada kita enggak ada kenapa ya mau bagaimana lagi vaksin sudah kita booster kalau yang belum booster itu sekitar cuman paling 20-25 orang karena dia mengikut vaksin yang terakhir ini kan harus batasnya 6 bulan toh ini standar shorteng itu berapa ya shorteng itu beda-beda peraturan long time long time itu bermalam bagaimana kalau kita itu kembali ke pribadi masing-masing seperti itu jadi gak bisa untuk bos itu kamu harus pakai tarif sekian gak bisa harus dari kita masing-masing kalau misalnya bermalam masing-masing 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 adik ada bulan serta itu pemeriksaan apa pemeriksaan PCP di Siti IMS IMS itu infeksi luar ser ya melibatkan yang di daerah kewantan atau memang organ kewantan yang beresiko untuk kita bukan ada yang biasa didapat kita ada kesepakatan disini jadi itu memang sudah kesepakatan di awal ketika mendatangkan anak baru begitu diperiksa dan terjadi positif bos harus mempulangkan ya harus karena itu ada pendataan langsung dari kesehatan jadi sudah gak ada gak dihendak dikasih waktu atau apa jadi setelah memang kedapatan positif langsung pulang di sini terus terinfeksi ya itu pun juga seperti itu tapi ada denda jadi dari dulu kan ada KPA dan Komisi Penanggulangan IPE cuma sekarang diambil lalui jenis kesehatan jadi ada perdanya untuk yang terkena itu mendapatkan juga tipe cukas atau imas yang bersama tadi ada denda iya jadi kalau dia tidak tahu misalnya kalau yang sudah bekerja di sini itu memang dikenakan tapi kalau yang langsung datang langsung diperlukan ya seperti itu karena di awal dia datang memang sudah dijelaskan pas waktu pemeriksaan dijelaskan kalau seandainya bekerja di sini wajib kondom jika terjadi sakit atau positif bayar denda kita obati kita beri surat perujukan di kampungnya baru dipulang jadi wajib kondom ya kondom perempuan kondom perempuan untuk saat ini enggak ada kondom perempuan ada cuman kita tidak bisa diakan sama Dinas Kesehatan cuman kondom laki-laki satu simul masalah kalau satu tahun terakhir ini sampai kekerasan sih enggak ada hampir memang iya tapi tidak sampai terjadi yang fatal tapi yang lebih seringnya terkadang tamu tidak bayar oh sering iya jadi terkadang itu kita ada kadang kita diingatkan dalam bekerja ketika terima tamu minta uangnya dulu tapi kadang kita akan merasa sungkan jangan sampai kita minta uang dulu baru enggak jadi nah terkadang disitu begitu sudah selesai melayani tamu tidak ada uang sama sekali itu tidak sering cuman terkadang ada yang keledor itu enggak sering tapi ada ada yang seperti itu itu sudah risikonya kita tuh seperti itu tapi kalau yang fatal sih enggak sampai seperti itu kalau kita disini tidak ambil dari sana malah justru disini karena ada kita punya batas usia 34 tahun jadi seandainya ada pramuri atau bos yang mendatangkan anak buah yang kelewat umurnya baru kita lempar tengah yang ditimu karena temukan menerima dari usia manapun ya kalau kita memang ada batasnya disini berarti masih 23 bar ya lebih sekarang enggak ada 20 bar 20 ya 20 bar dengan 18 bos jadi ada satu bos yang bernyata memiliki KTP 17 ya kalau kok 17 kita enggak kita mentok disini paling kecil usia 20 kebanyakan seperti itu jadi usia 20 biarpun 20 datang ditanya sudah menikah sudah jandar banyak tapi banyak satu hal yang kemarin dilaporkan untuk anak di bawah umur tidak ada karena itu memang melalui pertama datang plus wajib untuk lapor langsung ke PRT langsung ke PRT dari PRT itu nanti memberikan sudah pengantar ke kantor desa kantor desa langsung ke KPA nah dari KPA baru nanti dia periksa kesehatan langsung di puskesmas itu yang pertama awalnya nanti kalau setelah dia sudah daftar perbulannya pemeriksaan kita punya timit sendiri selamat menikmati